Ria Ricis tegaskan sikapnya atas perceraiannya dengan Toku Rian, tetap ingin berpisah. Ria Ricis menanggapi masalah perceraiannya dengan Toku Rian, lewat secarik surat yang dibacakan kuasa hukumnya, Hendra Kasinaga. Di sidang lanjutan ini, kehadiran Ria Ricis maupun Rian diwakili kuasa hukum masing-masing, dalam surat tersebut, Ria Ricis meminta doa dari semua pihak terkait dengan masalahnya dengan Toku Rian. Apalagi, proses sidang cerainya akan memasuki tahap kesimpulan, teman-teman media yang saya hormati dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh teman-teman media dan seluruh masyarakat yang mendoakan terbaik untuk saya, Rian dan keluarga kami, Ujar Hendra Kasinaga, membacakan isi surat Ria Ricis di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 22. April tahun 2024. Adapun perkembangan persidangan saat ini akan masuk ke agenda kesimpulan dari masing-masing pihak. Untuk itu saya meminta didoakan untuk bisa berjalan dengan lancar sampai dengan pembacaan putusan. Lanjut Hendra membacakan, melalui surat itu, Ricis menegaskan masih tetap pada pendiriannya untuk berpisah dari Rian. Ia tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Rian. Mengenai sikap saya sampai dengan saat ini masih sama yaitu sesuai dengan gugatan, kata Hendra, Ricis juga menegaskan dirinya dan Toku Rian tetap memiliki tanggung jawab terhadap buah hati mereka, Moana. Sebagai orang tua, mereka akan berusaha semaksimal mungkin memberikan perhatian yang cukup demi tumbuh kembang sang anak. Secara agama kami memiliki kewajiban yang sama terhadap Moana, kewajiban untuk memberikan waktu dan perhatian cukup untuk tumbuh kembang anak, Tutur Hendra, di kesempatan sama, Hendra berharap hubungan Ricis, Rian, beserta keluarga besar mereka tetap terjalin baik. Semoga silaturahmi dengan Rian dan keluarga besarnya dapat terjalin, demikian yang dapat saya sampaikan, tutup Hendra.